Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat keluarga dimanapun anda berada kembali bersama dengan saya hari ini Andy Darmawan dan juga Family First Indonesia Hari ini kita berada di dalam satu acara Ngopi Sore Kita mau ngobrol pintar soal relasi dan hari ini kita mau ngomongin satu topik yang menarik sekali Jadi judul topiknya itu adalah Unshakeable Unshakeable Marriage Unshakeable Love Cinta yang tak mudah tergoncangkan atau pernikahan yang tak mudah tergoncangkan Nanti kita bakal ngobrol bersama dengan pakar pernikahan tentunya Ada Ibu Krishna Dewi Maharti yang nanti bakal join bersama dengan kita di dalam kesempatan malam hari ini Hari ini kita mau ngomongin soal topik ini ya Unshakeable Love Saya percaya bahwa yang namanya perjalanan cinta itu kan penuh dengan liku-liku ya Pernikahan itu penuh dengan perjuangan pasti ya Untuk bukan cuma mengawalinya bukan cuma memulainya Tapi juga memeliharanya di dalam kehidupan kita Jadi hari ini kita bakal ngobrol bersama dengan Ibu Krishna Dewi Maharti Yang sudah join dan pastinya Ibu Krishna sudah siapkan pelurunya untuk membekali kita 30 menit ke depan Dengan topik yang menarik ini Jadi kita gak tunggu lama-lama kita langsung invite saja Ibu Krishna buat join bersama dengan kita Hai Ibu Krishna Malam Pak Endi Ia api kabar ibu Api tak Api api Wih baik baik saja Ini kalau ngobrol sama Ibu Krishna nih ya Udah yang paling siap deh secara tampilan ya Tampilannya doang Ia itu ngomong-ngomong yang digantung di leher permen mentos bukan bu? Iya boleh nanti kalau ketemu saya kasih ya Oke mentos ya Atau kacang itu Kacang Garuda Oh iya Tapi itu antara mentos Kalau gak mentos kamper tuh bu Gak salah ya Itu mood Iya biar lagi Oke Bu Kris kita ngobrol santai soal pernikahan di Bu Kris ya Sebenarnya topiknya kan unshakable love nih Tapi secara khusus kita mau ngomongin soal marriage Kita mau ngomongin soal relationship Ngomongin soal relasi ya Dari tadi udah banyak yang komen-komen nih Saya mencayain dulu deh ya Komennya menarik banget ya Dari Bagas Understore 1102 Awal dari pernikahan menjadi fondasi Untuk menjadi kebiasaan hidup berumah tangga Oh super sekali mas Bagas Thank you loh Jadi Ibu Kris kita mau ngomongin langsung ya Soal unshakable marriage Bu Kris Apa sih maksudnya unshakable itu Tak tergoncangkan itu apa Bu Kris? Ya sebetulnya Tak tergoncangkan itu kan berbicara masalah ketetapan hati Oke Hati yang tidak mudah untuk Kalau bahasa Jawa saya dibantu sana itu Tidak mudah miar-miur Tidak mudah untuk Ya ini dia makanya Tidak mudah untuk dipengaruhi ke kanan ke kiri Dia punya prinsip Punya ketetapan hati Yang tidak mudah untuk digoyahkan dengan keadaan Dengan situasi Dia punya pekat yang kuat Untuk bagaimana tetap direl di jalan mempertahankan Sinta ataupun pernikahan itu Walaupun situasinya sulit Ya itu Itu kira-kira seperti itu Pak Endi Tak tergoncangkan itu berbicara masalah ketetapan hati Tekat yang kuat Daya juang yang never give up Tantang menyerah Terus Melestarikan Kehidupan keluarga Pernikahan hingga maut memisahkan Masih Ini yang saya suka Saya suka dari tadi penjelasannya Bu Krisna adalah Soal tentang tak tergoyahkan Itu berarti punya prinsip Dan jangan terpengaruh oleh situasi dan keadaan apapun Karena cukup banyak ya orang menjalani relasi Menjalani kehidupan pernikahan Ketika pernikahannya berada di dalam situasi yang sulit Ada goncangan Yang disalahin adalah keadaannya Yang disalahin adalah situasi-situasi yang mungkin tidak mudah Sementara di tadi Bu Krisna ungkapkan Justru sebenarnya jangan salahin keadaan Karena ini berbicara soal personal kita yang menjalani kehidupan pernikahan Kalau Bu Krisna sendiri melihat fenomena yang terjadi Di zaman sekarang ada banyak orang yang merasa cukup sulit bertahan Di tengah-tengah pernikahan yang mungkin dipenuhi dengan konflik Dipenuhi dengan persoalan Kalau Bu Krisna sendiri melihatnya seperti apa Bu? Ya, memang untuk memiliki pribadi yang tak tergoncangkan Unshakeable itu ya Terutama dalam mempertahankan kita Dalam kemurnian pernikahan Itu butuh memang karakter yang kuat Pak Endi Karakter yang kuat itu terbentuk oleh karena kehidupan iman yang kuat juga Dan itu pengaruh dari keluarga sejak kecil dia dibentuk Dibesarkan oleh keluarga yang memang punya kehidupan iman yang kuat Karena iman ini fondasi Ketika dia digoncang sebagai perahara kehidupan Termasuk saat ini ada COVID-19 Mungkin ekonomi melemah Mungkin relasi saling ribut, konflik Karena juga kondisi rumah mungkin anak-anak masih kecil Perlu pendampingan Dengan bekerja atau ada kondisi yang harum home learning Atau sekarang istilahnya pembelajaran jarak jauh PJJ ini Itu kan macam-macam sekarang persoalannya di masa new normal ini Nah ini kalau kita tidak punya kehidupan iman yang kuat Tidak punya karakter yang dewasa Itu akan mudah untuk kemudian Ah capek ah Udahlah aku tidak kuat Dengan pernikahan seperti ini Artinya bahwa di zaman sekarang ini Banyak orang yang kemudian tidak punya karakter yang ansekebel Mereka mudah untuk menjaga Karena faktor-faktor ya Kidupan iman tidak kuat Kedewasaan pribadinya tidak kuat Gampang menyalahkan pasangan Gampang menyalahkan kondisi Bersungut-sungut Akhirnya membuat pembinaan itu tidak kuat juga Sehingga mental-mental untuk menyerah Menyerah Berpisah itu semakin bertambahnya Zaman saat ini kok semakin bertambah Ini yang fenomena Menarik sekali tadi ada dua hal yang paling tidak saya garisbawahi ya Bu Krisna bilang bahwa Hal yang paling utama adalah Untuk punya fondasi yang kuat di dalam pernikahan Adalah bicara masalah iman Melihat bahwa pernikahan itu bukan cuma sekedar Sebuah relasi yang dibangun antara kita dengan pasangan kita Tetapi janji dihadapan Tuhan Yang kedua adalah Masalah karakter yang kuat Tadi Bu Krisna sudah kasih beberapa contohnya nih Nah selain dua hal itu Kalau menurut Bu Krisna sendiri Apa sih yang seharusnya menjadi fondasi dari sebuah pernikahan Sehingga pernikahan itu gak akan menjadi pernikahan yang mudah goncang Tapi justru menjadi pernikahan yang teguh Ya ada banyak fondasi-fondasi yang perlu pasangan suami istri ya Selain memang cinta kasih pasti Tadi yang komen ya Kasih dari dasar sih ya Betul Pasti itu menjadi fondasi dalam membangun cinta kasih Tapi juga ada fondasi yang lainnya Trust Saling percaya Itu juga fondasi Setia Kesetiaan Itu juga fondasi Ketika berbicara masalah kesetiaan Masalah cinta Masalah kepercayaan Keintiman Itu berarti kita berbicara satu hal yang namanya komitmen 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 pernikahan Komitmen itu adalah suatu janji Yang tidak sekedar diucapkan Tetapi dia Mau memujudkan dalam kehidupan secara real Komitmen pernikahan dalam suka-duka Saya akan tetap setia Sakit sehat Saya akan selalu ada di sampingnya Berkekurangan Mampu berkelimpahan Saya akan selalu ada mendampingi Hingga maut memisahkan Komitmen inilah yang kemudian di dalamnya tadi Ada keintiman Ada kesetiaan Ada cinta kasih Ada juga kepercayaan Ini merupakan bantal-bantal ya Fondasi-fondasi Pernikahan itu seperti itu Makanya Segarkan kembali komitmen pernikahan Kalau kita mau memiliki pernikahan yang Ansekebel Saya sudah janji di depan Tuhan Sudah janji di depan banyak orang Di depan keluarga besar Gitu ya Dalam diri saya sendiri Saya akan mendampingi Seumur hidup saya Jadi apapun rupa-rupa Persoalan yang ada Itu nanti harusnya justru memperkuat tinta Karena tinta ansekebel itu Tak tergoncangkan itu Sebetulnya ketika sudah melalui Berbagai macam pergumulan Ujian demi ujian Dan dia bisa menyelesaikannya dengan baik Bukan dengan bersungguh-sungguh Dengan marah-marah Dengan putus asa Ya ketika ada pergumulan Ada persoalan Kesulitan Dia menghadapi dengan tenang Dengan keyakinan bisa melalui Dengan usaha Ada banyak perobosan-terobosan Yang dia pikirkan Plan A gak jalan Pake plan B Plan C gak bisa Plan D Nah ini yang Yang jiwa Yang menyerah ini Yang dinamakan ansekebel itu Seperti ini Jadi ketika Ketika pasangan Memiliki pernikahan Yang tidak mudah tergoncangkan Itu bukan cuma berbicara Soal Seberapa lama Kita menjalani kehidupan Pernikahan itu Ya walaupun memang tadi Bu Kristian menggarisbawahi Sampai maut memisahkan Tetapi Poin yang paling penting adalah Bagaimana masing-masing Pasangan itu berjuang Di dalam kehidupan Pernikahannya Untuk tidak mudah Goya Untuk tidak mudah Putus asa Untuk tidak mudah Menyerah Dan lain sebagainya Nah tapi bagaimana dengan Kalau ngomongin soal Jangka panjang nih Bu ya Pernikahannya Komitmen Tadi Bu Kristian ngomongin komitmen Kadang-kadang lah Kita menjumpai nih Saat ini ada banyak orang Menjalani kehidupan Pernikahan Ya tanpa Sebenarnya Kalau dibilang Apakah dia berusaha Untuk menjaga kehidupan Pernikahannya tetap baik Ya mungkin lebih kepada Karena dia berpikir Ada anak Karena berpikir Masyarakat tahu Bahwa mereka menikah Sehingga yaudahlah Dijalani Sampirnya nanti Maut memisahkan Tapi gak ada Daya juang Seperti yang tadi Bu Kristian ngungkapkan Sehingga kalau secara waktu Mungkin panjang Tetapi pernikahannya Gak bertumbuh Nah itu kayak gimana tuh Bu? Nah kalau hal seperti ini Ya memang justru Malah apa istilahnya Namanya Unsekebel Tidak terpenuhi ya Karena Unsekebel itu Ada jaya juang Ada tanggung jawab Dia mengerahkan Seluruh Enersinya Ya pikirannya Ya doa-doanya Ya tenaganya Gimana ya caranya Dengan segala hikmat Yang minta dari Tuhan Dia bisa Menyelesaikan Setiap persoalan yang ada Bukan sekedar Mulur-mulur waktu Sudah dilihatin orang lah Namanya kita menikah Yang penting pulang-pulang Tapi tidak Berkomunikasi dengan baik Tidak bertanggung jawab dengan baik Ini berarti kan Banyak pernikahan yang pulang-pulang Tapi tidak ada kehangatan dalam keluarga Sudah terjadi yang namanya Perceraian emosi Lu-lu gue Tapi di pandangan orang luar sekitar Kita ini statusnya memang pasangan suami istri Bahaya ini seorang anak Bahaya ini seorang ibu Tapi tidak ada sebuah Daya juang ya Yang luar biasa gitu ya Tidak ada Bagaimana dia berusaha Untuk menghidupi Pernikahan itu dengan sesungguhnya Peran-perannya diabaikan Ini bukan sifat Unshakeable Nah ini bisa juga Masa bodoh Itu ya Seenaknya sendiri Egois Nah ini yang Yang sangat disayangkan Jika menikah Sekedar menikah Tapi tidak Sungguh-sungguh Berperan di dalam Hidupan pernikahannya Tuh setuju sekali tadi Apa yang bisa mengungkapkan Bahwa bukan cuma bicara Masalah waktu ya Bukan berapa lama Kita menjalani Tapi soal perjuangan Bu Kris Ngomongin soal karakter yang kuat Tadi Bu Kris Tadi sudah mengungkapkan Apa sih hal-hal Yang bisa mempengaruhi Seseorang Untuk memiliki karakter Yang cukup kuat Sehingga dia bisa Menjalani kehidupan Pernikahan yang tak tergoyahkan Ya Paling nggak Yang tadi sudah sempat Juga saya sebutkan Itu kehidupan iman Iman itu harus kuat Dan pribadinya Juga harus Sudah Dewasa Pribadi dewasa Itu misalnya Kayak emas Itu kalau mau jadi emas Yang unik Kan ditempah ya Ditempah luar biasa Dengan segala hal Yang menyakitkan Artinya Kalau kita mengelalui Kesulitan Demi kesulitan Itu mari kita pahami Bagian dari Membuat kita Semakin tangguh Ansik kebelian Sebetulnya membuat kita Sinta yang Tidak mudah goyah Sinta itu harus tangguh Jadi Pertama Siap dibentuk Pribadi Artinya Ketika kita masuk Dalam pernikahan Kita harus siap-siap nih Bukan cuma Happy-happy saja nih Ya Kapan-kapan Kamis ya Dengan Ellen ya Bicara tentang pernikahan Yang mungkin masih baru Ya enak nih Happy-happy Masih bulan madu Masih romantic love-nya Begitu kental Tapi ketika Begitu masuk pernikahan Kita sudah masuk Siap dengan Setiap tantangan Pergumulan yang ada Nah ini Ini yang membuat Orang itu Akan kuat Akan tangguh Tak terguncangkan Ketika mentalnya Memang disiapkan Untuk memang Mental yang dewasa Dewasa itu Siap bertanggung jawab Dewasa itu Tidak lari dari Kenyataan Ya Tidak lari dari Beban Dari persoalan Tapi dia siap untuk Menghadapinya Jadi yang pertama Kehidupan iman harus kuat Secara rohaninya Sehingga kalau ada apa-apa Dia akan lari ke Tuhan Minta kekuatan Untuk menjalani kehidupan Pernikahan Yang kedua Kental sendiri Harus siap Siap dengan menghadapi Kampangan Kesiapan itu penting Menarik sekali Sahabat keluarga Ayo siapa yang mau tanya Di dalam kesempatan Malam hari ini Mumpung ada pakar Unshakeable love Unshakeable marriage Bu Krishna Jadi kapan lagi Sahabat keluarga Silahkan tanya Tulis pertanyaannya Di kolom komen Nanti kita bacain Saya bacain Buat sahabat keluarga Nanti Bu Krishna Bakal bantu kita Untuk kasih tips-tips Praktis tentunya ya Di dalam menjalani Kehidupan pernikahan Bu Chris Pertanyaan lebih lanjutnya Kayak begini Kalau seandainya nih Yang tangguh itu Cuma salah satu pasangannya Misalnya yang berjuang Berusaha untuk bertahan Itu cuma salah satu pasangannya Sementara pasangan yang lain Mungkin kayak lebih mudah Sudahlah menyerah Misalnya dengan situasi yang ada Itu gimana tuh Wah itu memang berat Sangat-sangat berat Karena dalam Sehari-harinya Saya sebagai seorang Konselor Pernikahan Itu juga banyak Yang seperti itu Yang satunya Suka bodoh Satunya manis-mangis Luar biasa Doa terus Sampai berlutut Terus Mengencurahkan Air mata Perhatian Dengan kekuatan Tenaga Biaya Dia yang bekerja Jungkir balik Tapi satunya Tidak setia Satunya Tidak menghargai Nah ini Kalau kondisinya Seperti ini Yang tangguh Cuma satu Saya mau bilang ini Sangat-sangat berat Tetapi Ketangguhan itu Tetap harus dijaga Dengan keyakinan Pengharapan tadi Kalau kita orang yang beriman Dengan doa-doa kita Suatu saat Dalam waktunya Tuhan Suami kita Atau istri kita Yang tidak tangguh Tadi Yang saya enakkan sendiri Akan bisa berubah Ya Daripada kita menyerah Nanti korbannya kan Anak-anak nih Satu sudah Tidak-tidak dipertahankan Artinya sudah Tidak bisa menjadi Teladan yang baik Ya Sehari-harinya Tidak tangguh Tidak memerankan Satunya mau menyerah Ya sudah Nanti anak-anak Menjadi korban Tetapi ketika Satunya masih tangguh Kita pernikahkan Sebetulnya Tidak cuma dua pribadi Karena ketika kita menikah Tidak doa Ada melibatkan Banyak Kekuatan Dalam Apa namanya Dengan keluarga-keluarga Besar kita Yuk kita juga Ketika ada persoalan Lari dalam doa kita Kepada Tuhan Atau kita juga Konsultasi Kepada konselor Atau pada Orang-orang yang memang Secara rohani Kita tahu Dia lebih dewasa Supaya kita kuat Untuk tetap Mempertahankan Dan melanjutkan Pernikahan kita Ini ada pertanyaan Pertanyaan dari Pippi Oktavia Kita bacain ya Jika sudah Terjadi perceraian Secara emosi Apakah perceraian Menjadi pilihan yang tepat Mengingat Seperti dikatakan tadi Sudah ada anak Terkait dengan Komunitas Satu lingkungan sosial Dan masyarakat Dimana tuh Bukerit Saya pernah membaca Buku perceraian Itu tidak pernah Membuat Solusi lebih baik ya Artinya Setiap kali perceraian Itu menimbulkan Sebuah masalah baru Jadi kalau Sudah terjadi Perceraian secara emosi Apakah perceraian Itu baik Saya katakan tidak Gitu ya Tetap yuk Dengan anak-anak kita Kita sendiri Yang saya katakan Kita banyak berdoa Gak tahu Sampai kapan memang Kita gak tahu Kapan perubahan itu Tetapi ini akan Lebih baik Walaupun kita Terjadi perceraian Secara emosi Tetapi sudah Masih ada Dua-duanya Dalam rumah itu Untuk anak-anak minimal Ini akan lebih bagus Karena suatu saat Anak kita gak tahu Lima tahun lagi Akan menikah Butuh kehadiran Dua-duanya Kemudian Calon mertuanya Atau calon besan Kita akan bertanya Bapak ibumu Bapak ibumu gimana Gitu ya Ya memang Satunya mungkin Memang tidak di rumah Bapak ada di rumah Ibu yang bekerja Misalnya Atau sebaliknya Ibu di rumah Ibu rumah tangga Kami tercukur Bapak yang bekerja Tapi kan masih ada Dua fungsinya Masih ada Dua-duanya Yang ada di rumah Ini masih Jauh lebih bagus Untuk dipertahankan Daripada Kemudian kita menyerah Jadi walaupun Saat emosi kita Berpisah Gitu ya Tapi masih satu rumah Karena untuk Anak Untuk keluarga besar Untuk satu sosial Tetapi Mari kita Tidak hanya berpikir Di situ sesungguhnya Kita berpikir Suatu saat lagi Nanti kapan Pasangan saya Bisa berubah Kami bisa Yang sekarang Terpisah Saat emosi ini Bisa kembali Menyatu secara Emosi Itu yang kita harapkan Tentu saja Begitu Karena memang pada dasarnya Tidak ada pernikahan Yang sempurna Apalagi Yang menikah adalah Kita manusia biasa Kita pun adalah manusia Yang tentunya Tidak sempurna Jadi tidak bisa berharap Pernikahan kita Menjadi pernikahan Yang sempurna Di situ Ada perjuangan Dan lain sebagainya Dan mungkin Perlu kembali Kepada apa sih Tujuan dari pernikahan Betul gak? Kalau benar Bukh Rizna sendiri Apa sih sebenarnya Tujuan dari pernikahan Dan sejauh mana Pemahaman terhadap Tujuan akan pernikahan Itu menolong Untuk punya Uncheckable Meritunya sendiri Ya Ketika kita menetapkan Sebuah tujuan pernikahan Kita juga harus berbicara Ketika kita Hendak menikah Waktu itu Pertama ya Anda harus siap Menikah Benar-benar Dari hati yang terdalam Ya Supaya Ini kita nanti Ketika menjalani Pergumulan Demi pergumulan Persoalan yang ada Kita ingat Tujuan pernikahan Kutu untuk Memang sama-sama Bertumbuh Tujuan pernikahan Itu pertumbuhan Pribadi Yang semakin Dewasa Pertumbuhan Pribadi yang semakin Kita menyatu Untuk menjadi Seperti apa yang Maunya Tuhan Ya Kita menjadi Lebih baik Saya dulu Orangnya mungkin Tidak sabaran Tapi Dapat Sabaran Gitu ya Jadi Saya tertular Untuk bisa sabar Murah senyum Mau mendengarkan Dulu saya Orangnya Egois Tapi sekarang Mau menjadi Lebih sabar Yang Mau melayani Ya Ini Pembau Penyatuan Dua pribadi Yang bertumbuh Semakin Dewasa Menuju Kemauan Sang pencipta Pernikahan Sendiri Yaitu Tuhan Dan kita juga Pertumbuh Secara iman Secara karakter Secara Apa namanya Kapasitas Yang kita miliki Saya dulu orangnya Malu-malu nih Pak Endi Kalau mau ngomong Aja malu Oh ya Sekarang Sekarang Itu Menjadil riset Tapi ini menarik Menjadil riset Menarik sekali Buk Rista Sampai share Soal Bagaimana Buk Rista Menjalani Kehidupan Pernikahan Tadi benar gak sih Yang Buk Rista Omongin Kalau Buk Rista Dulu adalah orang Yang kurang sabar Betul Oh ya Wow Sangat Bisa gak Bisa gak Kejadian kebalikannya Misalnya Kita yang tadinya Adalah penyabar Dapat pasangannya Gak sabar Yang gini Jadi gak sabar Bisa Sangat bisa Itu gimana tuh Itu gimana Karena pengaruh Menyatukan pribadi Pembaharan dua pribadi Itu kan Sangat mempengaruhi Dulunya kita sabar sekali Sekarang kita diteriain Suami kita terus Kita kan jadinya juga Kemudian teriak-teriak ke anak Kalau kita diteriain suami Tepatlah lambat Tepatlah jadi istri Kemudian kita ngomong ke anak Kamu ya Anak bander lambat Aman sih kamu ya Nanti kita domain Papamu terus Kamu gini-gini Karena Dalam keluarga itu Lingkaran pengaruh itu ada Suami marahin istri Istri marahin anak Anak marahin pembantu Pembantu marahin kucingnya Kucing marahin siapa bu? Nggak lari dia Lari ke rumah setangga Jadi Itu bisa sangat mempengaruhi Dulu yang lembut Murah senyum Kok sekarang Nggak pernah senyum Egois Karena mungkin dulu Dia dibesarkan oleh Keluarga yang serba ada Sekarang dapat suami yang keras Dan malah justru Menurun Ekonominya Tidak disintai Dulunya murah senyum Pertaya diri Sekarang sudah berubah Menjadi orang Yang tidak tersenyum Dan juga tidak percaya diri Bersungut-sungut Karena Tempaan Ekonomi Kehidupan yang susah Dalam pernikahan Nah Kalau ini yang terjadi Ini bukan Ansekebel Bukan ansekebel Terjadi Terus gimana dong Kalau seandainya Misalnya itu yang terjadi Justru bukan pengaruh positif Yang akhirnya muncul Tapi pengaruh yang negatif Apa yang kira-kira Dilakukan oleh pasangan Kembali kepada Komitmen pernikahan mereka dulu Salahnya memang Banyak orang menikah Itu sekedar menikah Bahkan Ini Ini beberapa pernikahan Yang keliru ya Menikah yang keliru itu Pertama ini Buat follower yang sekarang ini Mendengar Yang mungkin mau menikah Ini penting nih Infonya nih Atau menikahkan anaknya Gitu ya Jangan menikah Hanya karena faktor usia Itu yang pertama Kalau misalnya kita berdukir Aduh usia aku udah Kepala tiga nih Kepala empat Jangan pusing masalah itu Ya Jangan menikah faktor usia Jangan pernah menikah Hanya karena disesakan orang tua Itu juga gak bagus Nanti gak maksimal Makanya kemudian pada Mudah ribut Kemudian mudah mengeluh Pengen berpisah Karena faktor fondasi Pernikahannya gak kuat Jangan menikah karena Kepada usia Jangan pernah menikah Karena faktor disesakan orang tua Jangan pernah menikah Karena hanya Pelampiasan untuk lari Dari kehidupan ekonomi Keluarga Mungkin dapat pacar Yang takdir Gitu ya Itu juga gak bagus Jangan pernah menikah Hanya Jangan menikah Hanya karena dorongan biologis Ingin menyaksikan Hasrat biologisnya Seksualnya Jangan menikah Hanya karena Lihat temen-temennya Udah pada gandeng anak Udah pada punya gandengan Kok kita belum Itu semua Alasan pernikahan yang keliru Yang bener adalah Menikahlah Memang ketika Anda siap menikah Anda siap beribadah Bertumbuh bersama Setelah iman Dan karakter Semakin baik Jadi berdua itu Harusnya lebih baik Daripada seorang diri Artinya Kalau saya berduanya Dengan suami Harusnya tadi Saya yang malu-malu Kan menjadi Percaya diri Yang gak sabar Menjadi sabar Saya mungkin yang dulu Atau bodoh Sekarang dengan suami Menjadi Tadak pintar Itu artinya Kita bertumbuh Ke arah Hal-hal yang lebih baik Untuk mencapai Visi pernikahan kita Tujuan pernikahan Entah kita mau menjadi Pribadi yang semakin maksimal Menjadi berkat Berdaya guna Tergantung Visi kita Masing-masing Wow Itu gambaran ideal Dari sebuah pernikahan Walaupun memang Kita gak bisa Pungkiri bahwa Memang tidak ada Pernikahan yang sempurna Tadi Bagas Anda 11.02 Aktif sekali Memberikan komen Dan thank you Mas Bagas Ngingetin kita kembali Bahwa The most important things Adalah Bicara masalah kasih Betapa penting Kasih itu Karena menolong kita Untuk bisa saling memahami Satu dengan yang lain Dan kita bertumbuh Di dalam pernikahan Yang sehat Tentunya disertai Dengan usaha Dan lain sebagainya Bu Krisna ngomongin Soal tantangan Kira-kira tantangan Apa sih Yang biasanya dihadapi Sehingga membuat Pernikahan itu Enggak kuat Misalnya dia secara Iman mungkin Dia sudah berusaha Untuk itu Tapi adakah tantangan Tantangan yang perlu Diwaspadai nih Bu Di dalam kehidupan Pernikahan Banyak Sekarang Yang sekarang Lebih banyak Dikelukan itu Kesibukan Ya Ada yang lupa Waktu Lupa untuk Quality time Waktu kebersamaan Dengan pasangan Lupa Kalau di rumah Sudah ada yang Nungguin Sampai Nasinya Sayurnya Sudah pada Dingin Lupa Kalau anak-anak Butuh dipeluk Isinya butuh Dipijit kakinya Butuh Bercengkrama Dengan alasan Karena pekerjaan Kesibukan Kemudian Yang utama Keluarga ini Lupa Ini faktor kesibukan Saya pengaruhi Untuk Harmonisan Pernikahan Iman kuat Memang Iman kuat Tetapi Relasi Sinta Kasih Itu kan Tidak kalah Pentingnya Juga Dengan Iman Artinya Sama-sama Penting Perwujudan Sinta Itu kan Saya hadir Untuk Kamu Saya ada Untuk Kamu Saya ingin Segera Ketemu Kamu Dengerin Suara Kamu Senyuman Kamu Berpelukan Ngobrol Ini kan Bahasa Sinta Itu Ketika ada Diperhatikan Waktu Kebersamaan Kemudian Tindakan Melayani Kalau pulang Rumah Sementara Pasangan Sudah Tidur Karena Terlalu Malam Pulangnya Ini kan Ada Sesuatu Yang Kurang Walaupun Sera Iman Kuat Materi Bergelimpangan Tapi Kehadiran Itu Kurang Ini Juga Menjadi Tantangan Dalam Kehidupan Di Masa Kini Belum Lagi Kalau Di Luar Ada Kotaan Ya Entah Pria Idaman Lain Wanita Idaman Lain Atau Karena Kita Sudah Lelah Capek Kesibukan Kemudian Kita Marah Marah Itu Yang Mengikis Mengikis Rasa-rasa Percaya Dalam Hubungan Suami Istri Maupun Juga Keharmonisan Dalam Pernikahan Kalau Kita Nggak Waspadai Bagaimana Dengan Kebosanan Kan Yang Namanya Relasi Itu Ketika Misalnya Bertemu Tiap Hari Jalanin Day By Day Tiap Hari Mungkin Nggak Terjadi Sebuah Kebosanan Di Dalam Relasi Pacaran Relasi Pernikahan Menurut Gimana Tergantung Pribadinya Kalau Masing-masing Ada Hasrat Mencintainya Begitu Besar Ini Kayak Kita Selama Ini Saya Dan Suami Hampir Lima Bulan Di rumah Berdua Terus Artinya Sudah Lajian Pensi Sama Karena Masa Pandemi Ini Dari Pertengahan Maret Sampai Agustus Ini Kita Masih Di rumah Terus Suami Saya Belum Masuk Saya Juga Belum Masuk Kita Banyak Pelayanan Lewat Zoom Meeting Artinya Kita Happy Karena Hati Ini Sudah Menyatuk Kalau Emosi Menyatuk Kita Selalu Ada Ide Pagi Apa Kita Selalu Pagi Selain Setelah Berdoa Suami Saya Nyapuk Halaman Tanaman Saya Nyapin Minuman Hangat Kemudian Kita Bersih Mandi Sarapan Kemudian Dia Bekerja Saya Melakukan Pekerjaan Saya Menjelang Siang Makan Istirah Sebentar Sore Masih Melanjutkan Hal-hal Dalam Bekerja Kemudian Kita Bercengkrama Enaknya Makan Apa Nih Mau Apa Ya Kita Ya Itu Hal-hal Seperti Itu Ketika Emosi Menyatu Kita Nggak Akan Bosen Tetapi Kita Kadang Di rumah Terus Tapi Mau Jalan Jalan Apa Tapi Masih Kofet Jadi Ya Mudah Menahan Diri Pasangan Suami Istri Juga Para Follower Yang Saat Ini Viewer Yang Mendengarkan Adira Ini Agendakan Kebersamaan Itu Entah Berdua Dengan Pasangan Atau Dengan Anak Anak Kita Setahun Mau Dua Kali Supaya Itu Menjadi Enersi Yang Baru Untuk Kita Menghadapi Tantangan Yang Baru Dalam Pernikahan Ketika Kita Dicat Hiburan Bersama Dengan Aktivitas Yang Menyenangkan Bersama Kehidupan Pernikahan Anse Kebelok Kita Kuat Tidak Tergoncangkan Karena Kita Selalu Memiliki Intimesi Dan Kekhususan Yang Spesial Dengan Pasangan Ataupun Dengan Anak Anak Kita Yang Namanya Pernikahan Itu Butuh Bahan Bakar Sesuatu Yang Terus Menghangatkan Sehingga Pernikahan Tidak Tergoncangkan Bu Chris Kasih Langkah Langkah Atau Tips Praktis Karena Waktu Kita Udah Menjelang Akhir Ternyata Tips Tips Praktis Buat Sahabat Keluarga Yang Sedang Menyimak Di Dalam Ketempatan Malam Hari Ini Gimana Caranya Punya Pernikahan Yang Tak Tergoncangkan Untuk Pernikahan Yang Kuat Oke Untuk Tips Tips Yang Pertama Perbanyak Doa Karena Doa Itu Membuat Kita Sabar Membuat Kita Kuat Menghadapi Tantangan Apapun Karena Kita Selalu Yakin Dengan Doa Itu Ada Satu Kekuatan Kekuatan Supranatural Kekuatan Dalam Satu Pribadi Yang Punya Kuasa Untuk Mengatur Kehidupan Kita Memberikan Berkat Mudidat Bahkan Penyelesaian Penyelesaian Persoalan Yang Ada Ibadah Itu Penting Sekali Bahkan Ibadah Bersama Dengan Pasangan Yang Kedua Yuk Kita Menjadi Pribadi Yang Tidak Mudah Menyerah Dengan Apa Dengan Terbosan Terbosan Yang Gak Bisa Ini Lakukan Yang Lain Jadi Punya Terbosan Terbosan Yang Baru Sehingga Kita Selalu Bergairah Menjalannya Jangan Cuma Diam Saja Dan Kemudian Dia Aduh Bingung Lah Ngapain Ngapain Kita Harus Mencoba Walaupun Nanti Gagal Ini Kok Gak Berhasil Waduh Kemarin Keliru Ya Gak Apa Lama Lama Kita Akan Mahir Jadi Kita Punya Terbosan Kita Punya Jiwa Yang Never Give Up Tidak Mudah Menyerah Dengan Apa Caranya Bersyukur Selain Berdoa Miliki Terbosan Yuk Yang Ketiga Ini Kita Langkahnya Bersyukur Bersyukur Itu Menerima Keadaan Choosing Confirmment Bagaimana Kita Menjadi Pribadi Yang Merasa Puas Walaupun Kadang-kadang Tidak Seperti Yang Kita Inginkan Kenyataannya Tapi Kita Memilih Perasa Puas Itu Kita Bersyukur Berdamai Dengan Apa Yang Ada Jadi Langkahnya Paling Tiga Itu Yuk Kita Perkuat Ibadah Melalui Doa Doa Kita Yuk Kita Memiliki Terobosan Terobosan Yang Baru Menjadi Pribadi Yang Tangguh Itu Dan Kemudian Kita Miliki Jiwa Yang Bersyukur Gitu Pak Enzi Dan Tentunya Setiap Kita Punya Perjalanan Kehidupan Pernikahan Yang Berbeda Sahabat Keluarga Yang Mungkin Saat ini Sedang Struggle Sedang Berjuang Dengan Kehidupan Pernikahannya Jangan Ternah Menyerah Lakukan Yang Terbaik Yang Menjadi Bagian Kita Dan Terima 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 Bisa Bantu Untuk Memberikan Masukan Dan Sebagainya Kita Akan Langsung Balas DM Dari sahabat keluarga, lagi thank you banyak Ibu Krishna sama-sama, terima kasih sahabat keluarga, sampai ketemu lagi selamat menikmati malamnya bye-bye selamat menikmati